Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini ya akan kita bahas Mengenai pasca Presiden Jokowi mencabut lampiran Undang-undang nomor 10 tahun 2021 Mengenai investasi miras Jadi Presiden Jokowi mencabut atau membatalkan Terkait investasi miras Nah terkait pembatalan dari Presiden Jokowi tersebut Sebenarnya disambut positif oleh banyak masyarakat Indonesia Yang memang menginginkan agar pemerintah ini Tidak berinvestasi atau membuka investasi Mengenai produksi miras Ini sesuai dengan harapan Tetapi ada beberapa kalangan yang menyebut Kenapa kok hanya lampiran yang dicabut Kenapa undang-undang nomor 10 tahun 2021 Ini kok tidak dicabut Ini menjadi pertanyaan dari banyak kalangan teman-teman Tetapi tidak apa Ini ada satu kemajuan menurut saya Dari Presiden Jokowi Yaitu mencabut terkait investasi miras Nah teman-teman Ketika Presiden Jokowi Yaitu mencabut terkait investasi miras Ini berimbas kepada Pak Anies Basbedan Karena teman-teman Ternyata Jakarta Pemprov DKI Jakarta ini Punya saham di perusahaan bir PT Delta Jakarta Jadi punya saham bir ternyata teman-teman Ini yang menjadi pertanyaan Dan kemarin pada waktu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies pernah menyampaikan Bahwa Jakarta tidak butuh minuman keras Jakarta butuh air bersih Jadi tidak air yang tidak bersih Karena minuman keras bukan air yang bersih Jadi itu teman-teman Janji politik yang disampaikan Pak Anies Artinya Pak Anies akan melepas saham Di perusahaan bir PT Delta Jakarta tersebut Tetapi teman-teman Sampai hari ini ternyata Saham itu masih ada Jadi sampai hari ini Pemprov DKI Jakarta masih punya saham di bir Nah teman-teman Ternyata kalau kita buka sejarah terkait Kenapa Pemprov DKI Jakarta punya saham Di PT BIR tersebut Kalau kita melihat sebenarnya Perusahaan itu sudah lama berdiri Sebelum Indonesia Merdeka Sebenarnya itu perusahaan sudah ada Perusahaan BIR itu Perusahaan itu berdiri pada tahun 1932 Jadi sebelum Indonesia Merdeka Ini pada masa penjajahan Belanda itu sudah ada 1932 Kemudian Pemiliknya ini kalau kita melihat adalah orang Jerman Kemudian setelah itu dibeli orang Belanda Kemudian pada tahun 1970-an Ini Pemprov DKI Jakarta Masuk dalam bagian PT BIR Delta tersebut Sehingga Pemprov punya saham di sana Nah artinya kalau kita melihat Sebenarnya saham Pemprov DKI Jakarta itu Sudah ada sejak Pak Ali Satikin Ini sudah lama sekali Bertahun-tahun Pemprov DKI Jakarta itu punya saham di PT BIR Nah kemudian teman-teman Di era Pak Anies ini Ingin melepas saham BIR itu Jadi Pak Anies tidak ingin Ada dana dari Pemprov DKI Jakarta Yang punya diinvestasikan ke perusahaan BIR Dan itu memang janji politik Pak Anies Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta Ini melepas saham BIR tersebut Namun sampai sekarang Ini belum juga dilepas Saham di PT Delta Jakarta tersebut Kenapa? Karena untuk melepas saham tersebut Ini berkaitan dengan DPRD Karena DPRD ini belum merestui Pelepasan dari saham itu Kemudian juga berkaitan dengan Dewan Direksi Nah tantangan Pak Anies memang harus Bisa bekerjasama dengan DPRD Untuk melepas saham itu Namun kalau kita melihat teman-teman Ternyata ketua DPRD belum merestui Melepas saham BEMPROF DKI Jakarta Di perusahaan BIR tersebut Jadi ini yang menjadi masalah Bukan di Pak Aniesnya Kalau Pak Anies tetap berkeinginan Untuk melepas saham di perusahaan BIR itu Tetapi pihak DPRD ini belum merestui Dan ini yang menjadikan jalan teman-teman Dan tidak bisa Pak Anies berbuat Karena memang aturannya seperti itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan melihat beritanya Terkait Pak Anies ditekan oleh fraksi PAN Supaya melepas saham BIR tersebut Kita ambil beritanya teman-teman dari jpnn.com PEMPROF DKI akan lepas saham perusahaan BIR Fraksi PAN mengatakan Anies harus tegas Seperti Jokowi Karena Pak Anies itu juga bisa tegas Cuman masalahnya kan itu Berkaitan dengan DPR teman-teman PEMPROF DKI Jakarta berencana melepas saham Pemilikan pada perusahaan BIR PT Delta Jakarta Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Meminta Gubernur Anies harus bersikap tegas Seperti Presiden Jokowi Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto Mengatakan Gubernur harus bisa bersikap Seperti Pak Jokowi Yang tegas mencabut lampiran tiga Dalam perpres nomor sepuluh tahun 2021 Tentang bidang usaha penanaman modal Pak Anies harus bisa tegas Seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras Kata Bambang Kusumanto Nah itu teman-teman Pandangan atau desakan dari Fraksi PAN Supaya Pak Anies ini bersikap tegas Seperti Pak Jokowi melepas saham BIR Kenapa Pak Anies ini begitu sulit melepas saham BIR Ternyata ini masalahnya teman-teman Ketua DPRD tolak tegas Anies ingin jual saham perusahaan BIR Ketua DPRD tolak tegas Kalau Pak Anies menjual saham di perusahaan BIR tersebut Kita baca beritanya teman-teman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh Ingin menjual saham di PT Delta Jakarta Hal itu karena Pemprov DKI tidak ingin lagi memiliki saham Di perusahaan produsen minuman keras tersebut Hanya saja keinginan tersebut Belum dapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta Jadi belum disetujui teman-teman Terkait rencana Pak Anies untuk menjual saham BIR Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan PT Delta Jakarta tidak pernah mendapatkan hibah dari Pemprov DKI Justru perusahaan dengan emiten saham DLTA tersebut Keberadaannya menguntungkan Pemprov DKI Karena selalu membagikan dividen Pras menjelaskan PT Delta Jakarta dibentuk agar pemerintah daerah Dapat memantau tingkat konsumsi minuman keras miras Di masyarakat hingga tingkat RW RT Nah itu pandangan dari Pras teman-teman Nah PT Delta pemerintah masuk di situ Supaya mengukur minumannya sejauh mana sih Kan kalau kita nggak tahu Sama sekali kan bahaya Ini liar Kata Pras saat ditemui di gedung DPRD DKI Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 2 Maret 2021 Menurut Pras Keberadaan PT Delta Jakarta bukanlah sebuah masalah bagi Pemprov DKI Dia pun meminta agar PT Delta Jakarta Tidak dikaitkan terus dengan agama tertentu Sebagai alasan untuk menjual saham Jadi nggak ada alasan, bukan masalah Salah lagi, bukan masalah agama halal tidak halal Jangan dimasukkan ke ranah itu Ujar politikus PDIP Nah itu teman-teman Ternyata masalahnya di Pras Ketua DPRD DKI Jakarta Yang belum memberikan restu Bahkan menolak Kalau Pak Anies ini ingin menjual Saham di minuman keras tersebut teman-teman Pras pun mempertanyakan alasan Pemprov DKI Yang kembali mencoba menjual saham perusahaan tersebut Dia menilai justru badan usaha milik daerah yang tidak mampu menghasilkan keuntungan Yang sebaiknya dihapuskan atau dijual Bukan saham PT Delta yang menguntungkan Malah ingin dijual Gubernur DKI Jakarta Anies Rasit Baswidan Nah masalahnya apa? Kalau saya, kalau ada kebijakan eksekutif seperti itu menjual saham Mana BUMD-BUMD yang tidak mampu itu dijabut ini PT Delta Jakarta enggak ada salahnya Kata Pras menjelaskan Jadi memang bertolak belakang teman-teman Cara pandang dari Pak Anies Baswidan Dan cara pandang dari Ketua DPRD Kader dari PDIP tersebut teman-teman Pak Anies berpandangan bahwa pendapatan Pemprov DKI Jakarta Ini harus punya pendapatan yang bermartabat dan bermanfaat Martabat artinya Bahwa pendapatan itu diperoleh dengan cara-cara yang halal agar berkah Karena minuman keras bagi agama Islam ini adalah haram Tidak boleh dilakukan Tetapi pandangan dari Pak Pras, Ketua DPRD DKI Jakarta lain teman-teman Katanya PT Delta Jakarta ini memberikan dividen tiap tahun kepada Pemprov DKI Jakarta Dan PT Delta ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari pihak Pemprov DKI Jakarta Apa salahnya PT Delta? Kalau begitu, ini cara pandang dari Pak Pras teman-teman Susah, kalau kita bicara seperti ini susah teman-teman Karena cara pandangnya berbeda Pak Pras mengatakan jangan dikaitkan halal-haram dalam agama Nah, jangan dikaitkan Ini bisnis Tetapi Pak Anies sangat berbeda Jadi bisnis as bisnis Tetapi bisnis adalah yang halal Bukan bisnis yang haram Nah, cara pandang ini kan sudah berbeda Makanya Pak Pras mengatakan Jangan disangkut-pautkan dengan halal-haram dalam masalah agama Tetapi Pak Anies mengatakan Jakarta butuh air bersih Bukan air yang keras Jadi ini teman-teman pandangan yang berbeda Antara Ketua DPRD dan Pak Anies Baswedan Tetapi intinya teman-teman Pak Anies berkomitmen untuk melepas saham Di perusahaan BIR PT Delta Jakarta tersebut Tetapi lagi-lagi teman-teman Terganjal oleh restu dari Ketua DPRD Padahal kalau kita melihat teman-teman Beberapa fraksi Ini juga Ingin Pak Anies segera melepaskan saham Di perusahaan BIRT tersebut Seperti Fraksi Partai Amat Nasional Menginginkan supaya melepas saham itu Tetapi lagi-lagi teman-teman Ketua DPRD ini berpendapat lain Dia menolak tegas Kalau Pak Anies ingin melepas saham Di perusahaan BIR tersebut Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Mengenai Pak Anies Baswedan Yang punya niat cukup besar Untuk melepas saham di perusahaan BIR Tetapi terganjal dari Restu dari Ketua DPRD DKI Jakarta Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!